Aduh, next yearnya sama pacarnya kakakku. Aduh, jangan buat statement yang lucu lagi, Ruth. Sebagai performer, juga festival sih. Ya, vibes-nya beda aja gitu sama konser. Tapi mungkin konser kayak lebih intimate juga kan. Seru juga sih. Hi girls, aku Ruth Garcia, Passion Vibe Artist. Hari ini aku bakalan main Rapid Question. Dan aku akan main bareng cewek banget.id. Lupa lirik saat manggung atau false dupat tertentu? Lupa lirik sih. Itu udah paling aman karena masih bisa diimprove. Kalau misalnya false, agak susah gitu untuk diimprove lagi. Kalau lupa lirik, biasanya langsung ngasih ke penonton atau humming-nya ya kak? Kalau lupa lirik dan emang kepepet banget nih ya, ganti kata aja sih. The way you are. The way you are. Agak gue ya itu ya, kak ya. Itu nobita ya, baru kasih-nya ya, kak ya. Diganti tuh katanya tuh. Gitu sih, jadi ganti kata aja gitu. Festival musik atau konser musik? Festival sih. Aku suka dengan suasananya. Makanya aku lebih milih festival. Festival, oke. Kalau sebagai performer? Sebagai performer, juga festival sih. Ya vibes-nya beda aja gitu sama konser. Tapi mungkin konser kayak lebih intimit juga kan. Seru juga sih. Kapan pertama kali naksir cowok? Pertama kali naksir cowok kayaknya kelas 3 SD. Itu sama kakak kelas atau sama temen-temen kamu tujuan ya? Padahalnya sampe sekarang masih gini ya? Dulu naksirnya sama pacarnya kakakku. Gak sih? Maaf, kak. Pasangan romantis atau humoris? Pacar yang humoris. Iya. Kenapa, kak? Aduh, jangan buat statement yang lucu lagi, Ruth. Karena kalau misalnya humoris, bisa ketawa setiap hari. Kalau misalnya romantis, nanti moodnya lagi down gitu, masa dikasih bunga. Ya, gak mungkin ketawa kan dikasih bunga. Jadi kayak gitu lah. Pengen yang lebih happy aja setiap hari. Bagian dari lojah kamu yang paling kamu suka adalah? Mata. Iya. Iya. Tidak, kak. Terima kasih. Terima kasih. Kalau bisa memilih, tinggal di gunung atau di pantai? Tinggal di pantai. Aku suka pantai. Dan dulu aku waktu masih kecil, gerwapnya di pegunungan. Jadi pengen suasana yang baru. Tapi kalau bisa memilih nih, kira-kira pengennya di pantai mana sih? Aku pengen... Kayaknya tetap di Bali sih ya. Banyak pantai juga kan. Mungkin di daerah yang... Di daerah Uluwatu. Negara mana yang ingin kamu kunjungi, tapi belum kesampean? Negara yang ingin aku kunjungi itu Jepang. Belum kesampean. Aku suka banget kayak pengen kulinernya, pengen apa ya, ke tempat-tempat bersejarahnya gitu. Makan ramen. Kayak... Kamu kecita ramen atau gimana? Beda aja gitu. Mungkin sebenarnya gak terlalu suka juga. Suka sushi, suka yang lain-lainnya juga. Tapi kalau misalnya makan ramen di Jepang, kayak rasanya pasti beda gitu. Aja, Kak. Apa comfort food? Kamu kalau bingung mau makan apa? Kayak kalau belum mengatakan menu yang kamu selalu serai? Gado-gado. Dari ramen ke gado-gado. Iya, jauh ya. Semuanya pakai tukak, sayur-sayur ramen? Enggak ada yang... Enggak pakai pare tapi. Enggak pakai pare, enggak pakai lontong biasanya. Oh jadi sayur aja gitu? Iya, sayurnya. Yang pokoknya yang penting tuh sambal kacangnya yang enak aja gitu. Wah saus kacangnya enak aja. Kunci-nya. Kunci-nya. Banyak sih bang. Terakhir. Kamu lebih pilih siang atau malam hari? Aku lebih pilih siang. Hari. Karena kayaknya semua kegiatan tuh kebanyakan bisa dilakukan pas siang hari gitu loh. Terus entah kenapa ngerasain moodnya tuh agak berbeda kalau di siang hari, di waktu terang sama di malam hari gitu. Jadi ya, aku suka. Seperti aku suka bangun pagi. Nah, itu dia tadi girls. Aku abis main rapid question sama cewek banget.id. Jangan lupa untuk dengerin single aku The Way You Move udah ada di semua digital streaming platform favorit kalian. Dan kalian juga bisa nonton video klipnya ada di Youtubenya Passion5.id. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax